Cerita Rakyat Cerita Rakyat Cerita Rakyat PAN-BALANG-KAMAK Pengembangan aplikasi Markerless Augmented Reality Balinga Story PAN-BALANG-KAMAK ini menggunakan metode penelitian, pengembangan atau research and development. Model yang dijadikan acuan dalam penelitian pengembangan ini adalah AD model. Model AD terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu analisis. Analisis terdiri dari analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kemudian tahap desain yang terdiri dari perancangan use case diagram, activity diagram, perancangan antarmuka aplikasi, dan storyboard. Kemudian development atau pengembangan. Pengembangan aplikasi diantaranya modeling, texturing, rigging, animation, dan build application. Kemudian tahap selanjutnya yaitu implementation atau implementasi yang terdiri dari pengujian perangkat lunak diantaranya uji white box, uji black box, uji ahli isi, uji ahli media, dan uji respon pengguna. Yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi. Merupakan evaluasi pada tahap implementasi, merupakan perhitungan terhadap hasil persentase seluruh responden untuk mengetahui keberhasilan aplikasi yang dikembangkan. Untuk hasil dari aplikasi yang sudah saya kembangkan, akan saya perlihatkan dengan menggunakan smartphone Asus dengan versi Android 5.0. Aplikasi ini terdiri dari dua bahasa. Yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai defaultnya. Kemudian ada bahasa Inggris. Demikianlah pemaparan aplikasi yang saya buat. Dengan dikembangkannya aplikasi Markerless Automated Reality Bali Mestolipan Barang Nama Tumi. Diharapkan dapat digunakan untuk memperkenalkan kebudayaan yang dimiliki bangsa, khususnya cerita rakyat yang ada di Bali, sehingga turut membantu melestarikan kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Bali pada khususnya.